Respon militer Israel soal penembakan yang menyesar prajurit TNI di Lebanon. Israel mengakui pasukannya melepaskan tembakan di dekat pangkalan Unifil Lebanon. Menurut Israel, penembakan itu dilakukan setelah menginstruksikan pasukan PBB di daerah itu untuk tetap berada di tempat yang dilindungi. Dilansir dari Al Jazeera pada Jumat 11 Oktober, Israel juga menyebut bahwa ada pejuang Hisbullah yang beroperasi di dekat pos Unifil. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengatakan bahwa pejuang Hisbullah melakukan operasi dari dalam dan dekat wilayah itu. Israel juga menilai bahwa pejuang Hisbullah juga beroperasi di dekat wilayah sipil Lebanon Selatan. Menurut Israel, keberadaan Hisbullah di area tersebut adalah untuk memelihara komunikasi rutin dengan Unifil. Hisbullah beroperasi di Lebanon Selatan dan memelihara komunikasi rutin dengan Unifil, kata militer Israel. Sementara itu, Duta Besar Israel untuk PBB Denny Danon menyarankan agar pasukan Unifil dipindahkan 5 km ke utara selama perang berlangsung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.